Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Tuhan Villa, di dalam video kali ini Anda yang menonton video saya kami wajibkan untuk memberikan komentar di kolom komentar Tetapi komentar Anda tidak boleh menghujat karena Anda diancam oleh Surat Matius Pasal yang ke-12 Junto ke-32 yang berbunyi Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak jadi bahaya kalau Anda menghujat roh kudus Kenapa? Karena pasalnya di dalam video ini adalah tentang momentum kejadian di mana banyak sekali cara pendeta untuk memasukkan roh kudus di dalam tubuh jemaatnya Lalu bagaimana kalau Anda tidak komentar, ya Anda boleh memberikan smilecon saja dengan senyuman yang saya bagi menjadi 4 model Contohnya, pertama yang seperti ini Atau yang seperti ini Atau yang ketiga adalah yang seperti ini Eh, ini bercanda Dan yang keempat, Anda boleh tersenyum dengan cara yang seperti ini Hanya model 4 itu saja yang saya perbolehkan Lalu, kalau misalkan Anda tidak melakukan kedua-duanya, tidak tersenyum dan juga tidak memberikan komentar Maka saya akan memberikan terapi kepada mulut Anda sehingga saya akan memijatnya menjadi seperti ini Nah, sahabat Tuhan Villa Di dalam video ini adalah berbagai macam model dan metode cara pendeta laki-laki dan pendeta wati Memasukkan roh kudus ke dalam tubuh para jemaatnya Dan berikut adalah salah satu contoh atau dua contoh bagaimana si pendeta perempuan ini memasukkan roh kudus kepada jemaat laki-laki Nah, itu baru sebagian modern Bagaimana cara seorang pendeta memasukkan roh kudus ke dalam tubuh para jemaatnya Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri adalah Kenapa ketika mereka sudah dirasuki roh kudus itu mereka memiliki gerakan yang berbeda-beda Tentunya menurut RT16 bahwa roh kudus itu satu, tidak mungkin banyak Nah, kalau roh kudusnya itu satu, kenapa ketika mereka sudah dirasuki oleh roh kudus Gerakan tubuhnya bisa berbeda-beda Ini ada apa sebetulnya gitu Semua RT16, penghuni RT16 pasti yakin kalau roh kudus itu satu Hanya saja kekuatannya bisa meliputi seluruh alam jagad raya Kalau kita nonton perdebatan Islam Kristen kan selalu seperti itu alibi mereka Dan kenapa beda-beda gerakan si para yang sudah kerasukan oleh roh kudus ini Nah, berikut ini ada seorang pastor laki-laki Dia itu sedang berusaha memasukkan roh kudus di belakang gereja Hanya saja direkam oleh kamera Yang sepertinya rekaman ini dilakukan secara hidden camera Oleh para jemaat dari lubang jendela yang ada di salah satu dinding gereja tersebut Mari kita simak sahabat Tuhan Villa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Nah, sahabat Tuhan Villa Sebetulnya video ini panjang ya Durasinya sekitar 2 menit lebih ya Hanya saja harus saya potong Karena itu akan memberikan mudorot kepada saya dan kepada Anda semua yang menontonnya Tetapi pasti kita bisa berasumsi tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya ya sahabat Tuhan Villa Karena di akhir episode ini pendeta dan perempuan tersebut digerpek di tempat yang sama dan jemaatnya pada pada masuk dan akhirnya marah kepada si pendeta Kenapa kau lakukan itu ya Emu dari kasih penalti enggak pulak gol Kira-kira seperti itulah kejadiannya ya sahabat Kembali lagi kepada proses pemasukan roh kudus di dalam gereja yang sama tadi itu Dimana pemasukan roh kudus kepada tubuh seorang wanita yang kebetulan dia juga membawa bayinya Dan akhirnya si bayi merasa ketakutan dan akhirnya menangis di depan ibu tersebut Entah apa yang dilihat oleh si bayi Mari kita simak bersama M.U ini sebenarnya klub apa sih Nah sahabat Tuhan Villa Video ini saya buat hanya untuk hiburan kita saja umat muslim Biarlah kita sebagai penonton cukup tertawa saja Tidak perlu merasa yang bagaimana-bagaimana Karena ini adalah keyakinan mereka Entah apa saja yang mereka lakukan di dalam gerejanya Tetapi inilah kenyataan yang terjadi Yang bisa kita nikmati sebagai pengganti hiburan televisi yang saat ini sudah mulai Tidak bisa kita nikmati lagi Sahabat Tuhan Villa Demikian saja hiburan dari kami Kami tutup Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh